Intro Yahoo, minasan, welcome back again with Mr.K disini Akhirnya, One Piece chapter 1023 udah rilis di manga plus kemarin malem So, karena manga-nya udah rilis nih ya, dan cukup membuat kepala kenyut-kenyut dengan dibongkarnya fakta baru terkait King dan si Motsuki Family Jadi, monggo dah, without continuing long-long again, it's time to new chapter react, oke? Let's go! Judul chapter 1023 versi manga plus, bagai pinang di belah 2 Hmm, buat yang bingung sama judul yang dipakai di versi manga plusnya Judulnya sama kok dengan peribahasa bahasa Indonesia yang artinya memiliki penampilan yang sama atau mirip dengan satu sama lain Peribahasa tersebut biasanya digunain buat ngedeskripsiin orang kembar yang pastinya mirip Jadi, kalau kita hubungin ke chapter 1023-nya, berarti benar ada 2 hal yang dimirip-miripin di chapter ini Sebenarnya bukan dimirip-miripin juga sih, tapi anggap aja lah seperti itu Pertama ada Zuru yang dibandingkan dengan si Motsuki Ushimaru Yang emang bisa aja jadi clue buat masa lalunya Zuru Hmm, apakah si Motsuki Zuru adalah nama aslinya? Well, nanti Mr. K bakal bahas lebih dalam di 3N Kalau ingat dan mood Ingat ya, kalau ingat dan mood Anyway, sedikit ngejelasin aja ya Berarti udah ada 4 orang yang bisa dipastikan dari klan si Motsuki Ozaburo si Motsuki Lalu Yasue si Motsuki Lalu Koshiro si Motsuki Lalu Ushimaru si Motsuki Dari keempat orang itu, kemungkinan besar mengalir darah si Motsuki Ryuma Sang Dewa Pedang dalam diri mereka Terus hal kedua yang dimirip-miripin di chapter 1023 ini Adalah Momonosuke yang emang bukan dimirip-miripin lagi Tapi emang buah iblis yang dimakannya adalah hasil dari penelitian buah iblis buatan Yang menggunakan Line Egg Factor atau DNA Kaido buat ngebuatnya Wah, baru judul chapter aja udah ngeri-ngeri sedup gini Chapter yang terbaru ya Terus lanjut ke cover judul yang ternyata memperlihatkan Vivi yang sedang bernyanyi Dan nyanyiannya mengundang kehadiran para burung pipit Yang jadi bikin si Kaaro jadi cemburu Cover judulnya masih lah kayak biasanya requestan dari seorang fans Jadi harusnya masih gak ada pesan tersembunyi di cover judul ini And now, kemenu utamanya Yang disambut dengan suara teriakan para samurai Yang melihat kebangkitan dari Roro no Azuro Zoro dan Sanji keduanya di chapter sebelumnya Terlihat berhasil menyerang King dan Queen Makanya banyak yang mikir kalau Zoro dan Sanji Akhirnya berhasil menghajar kedua All Star Di sisi lain, Chopper juga bener-bener kaget Sama khasiat dari obat rahasia Sukuming Yang bener-bener nyembuhin semua luka yang ada di tubuh Zoro secara instan Hmm, obat tersebut ngingetin Mr. K sama air mata dari Putri Manseri Tapi bedanya air mata Putri Manseri adalah kekuatan buah iblis Sedangkan obat rahasia Sukuming Emang murni sebuah racikan obat Dan obat rahasia Sukuming kemungkinan besar punya efek samping yang mengerikan Karena biasanya di dunia One Piece Obat-obatan yang bisa nyembuhin secara instan Atau punya efek memperkuat daya tahan seseorang Bakalan punya efek samping ke tubuh orangnya Misalnya aja, Luffy yang waktu itu disuntik oleh Ivankov Yang dipercaya bakal berdampak ke umur Luffy Atau momen yang masih nggak dengar terjadi ke Chopper yang berhasil ningkatin waktu penggunaan monster pointnya Meskipun dampak dari Rumble Ball baru hasil campur tangan Caesar Clone Cuma bikin Chopper berubah menjadi bayi Tapi masih belum tahu juga apakah nantinya akan ada dampak lain ke tubuh Chopper atau nggak kan Tapi dari dua contoh itu aja Emang kelihatan kalau harusnya obat rahasia Sukuming bakalan punya efek ke tubuhnya Zoro Makanya Chopper juga terlihat sangat khawatir dengan dampak dari obat-obatan tersebut ke tubuh Zoro nantinya Lanjut fokus ke momen kebangkitan King dan Queen yang ternyata baik-baik saja Dan malah Queen mengejak serangan dari Zoro dan Sanji Karena buat Queen serangan keduanya nggak ngefek sama sekali Ya seperti yang kita tahu lah Buah iblis tipe Zuan adalah buah iblis yang memberikan daya tahan yang sangat besar ke penggunanya Jadi wajar aja kalau daya tahan dari Queen dan King di atas rata-rata Menariknya saat momen kebangkitan Queen dan King terjadi Ada juga momen kakek Yuguru yang memperingati samurai lainnya Kalau mereka nggak perlu membantu Zoro dan Sanji Karena hanya akan jadi penghalang dalam pertempuran mereka Makanya di momen itu kakek Yuguru memerintahkan semua samurai yang ada di sana Buat nggak ngebiarin lawan maupun kawan untuk mendekat ke pertarungan para monster Nah selain momen tersebut Ada juga momen dimana Marco mengingat obrolannya dulu dengan mendiang Shirohige Dimana Shirohige sempat memberitahu Marco kalau dulu di atas redline Sebelum dibangunnya Marizua ada sebuah tempat yang diberi nama Negeri Dewa Nah dulu saat pertama kali mendengar informasi itu Marco hanya mengira kalau Shirohige hanyalah bercanda Tapi setelah melihat King yang besar kemungkinan berasal dari Rush yang menempati tempat bernama Negeri Dewa di atas redline Marco jadi percaya apa yang pernah dikatakan oleh Oyajinya Sehingga meski sedang di tengah-tengah medan perang Marco jadi teringat kembali kenangannya bersama sang mendiang Shirohige Lalu kalau kita hubungkan dengan perkataan Queen yang bilang ke Sanji Kalau gak mungkin ada manusia yang bisa mengeluarkan api kecuali kau berasal dari suku Lunaria Maka kemungkinan King juga berasal dari suku Lunaria Yang mana kalau kita cari arti kata lunar mengacu kepada bulan Ah ngebaca ini misalnya sendiri makin percaya Kalau bulan sama matahari emang jadi simbol penting di dunia One Piece Bayangin aja mulai dari Arc Skypiea dimana Enel ingin traveling ke bulan Sampai sekarang di Arc Wanokuni simbol full moon yang jadi kebanggaan para Sukuming Ngebuat bulan menjadi salah satu simbol penting di dunia One Piece kan Menariknya kalau kita buat cocok logi dari Enel yang mengakui dirinya sebagai dewa Dan menurut Enel tempat yang cocok adalah di bulan Sedangkan negeri dewa yang ada di Red Line diuni oleh suku Lunaria yang memiliki kata bulan juga Apakah bangsa Lunaria berasal dari bulan? Jika bangsa Lunaria emang dari bulan Terus kita juga tahu kalau ada sebuah kota kuno di bulan bernama Birka Apakah bangsa Lunaria berasal dari kota itu? Emang dasar Uda Sensei malem-malem malah bikin kepala makin mumet Pikiran langsung kesana kesini ngebayangin semua kemungkinan yang bisa terjadi Cuma satu fakta yang kita tahu dari kota bernama Birka di bulan Merupakan kota dimana teknologi sangatlah maju Mungkin kalau di film kota tersebut udah kayak Wakanda kali ya Nggak terlalu diketahui orang banyak tapi teknologinya sangatlah maju Next fokus lagi ke momen pertarungan antara Queen melawan Sanji dan King melawan Zuru Dimana sebenarnya masih belum ada yang dilihat lebih unggul Dan kayaknya pertarungan mereka pun nggak bakalan cepat beres Soalnya satu sama lain aja masih mempelajari gaya bertarung dari lawannya masing-masing Terus di tengah-tengah momen pertarungan keduanya itu juga Kembali ada momen obrolan antara Kakei Yu dengan Kao Matsu Yang mana keduanya sangat terpukau dengan gaya berpedang Zuru Padahal bagi mereka berdua Zuru hanyalah seorang bajak laut yang berasal dari negeri lain Di momen itu ternyata bukan hanya kita saja para fans One Piece yang suka bikin cocok logi belaka Tapi Kakei Yu dan Kao Matsu juga ngebuat cocok logi tentang gimana Zuru yang menyiakkan mereka Kepada Damyo dari Ringo, Shimotsuki Ushimaru Mereka berdua nyocokin fakta kalau Shimotsuki Ushimaru adalah keturunan dari dewa pedang Shimotsuki Ryuma Yang mana Ryuma adalah pemilik dari pedang susui Yang dibawa kembali secara tidak sengaja oleh Zuru ke negeri Wano Kuni Tapi bagi mereka Zuru yang membawa pedang susui ke negeri Wano bukanlah sebuah kebetulan belaka Melainkan sebuah takdir yang memang sudah seharusnya terjadi Wah Kakei Yu dan Kao Matsu juga mencocokkan fakta Kalau Shimotsuki Ryuma adalah seorang samurai yang bermata satu Sama dengan Zuru yang memiliki luka di mata kirinya Next, selanjut ke momen selanjutnya Dimana kita diperlihatkan kedua pemimpin dari Pulau Zoo Yang menggunakan kekuatan sulang mereka untuk membalas dendam Ino Arashi ingin membalaskan apa yang telah diperbuat oleh Jack ke Pulau Zoo Sementara Nekomamushi ingin membalas kematian Pedro ke Peres-Peru Namun dibalik semua dendam pribadi itu Keduanya baik Nekomamushi dan Ino Arashi Tetap memiliki tujuan yang sama Yaitu mewujudkan impian dari tuannya Dan kembali mendatangkan Fajar ke negeri Wano Kuni Next, momen pun pindah memperlihatkan pertarungan antara Fukuro Kuju dengan Raizu Yang nampaknya masih bertarung sambil membicarakan kondisi Momonosuke Yang menurut Fukuro Kuju masihlah seorang bocah Namun bagi Raizu, semua orang akan tumbuh dan berkembang dengan sendirinya Begitu pula tuannya sekarang yaitu Momo yang akan tumbuh di bawah pelindungan negeri Wano Kuni Well, momen itu pun menjadi pengantar ke momen selanjutnya Dimana Momonosuke ternyata telah dibuat dewasa oleh Shinobu Menariknya, kalau kita perhatikan Oda Sensei lebih memilih buat nampilin terlebih dahulu sosok naganya Momo Dibandingkan dengan penampilan Momo saat berusia 28 tahun Ya, meski pada akhirnya Oda Sensei ninggalin sedikit clue Dari perkataan Shinobu yang bilang Kalau penampilan Momonosuke sekarang Ngingatin Shinobu ke seseorang Nah, dari perkataan Shinobu itu Terus ngeliat ekspresi Shinobu yang sampai menangis Besar kemungkinan kalau orang yang dimaksud oleh Shinobu Ya, Kozuki Oden Soalnya siapa lagi orang di masa lalu Yang ngingetin Shinobu saat ngeliat Momonosuke Bahkan sampai bikin Shinobu menangis Belum lagi disini juga kita diperlihatkan Kalau Momonosuke memiliki perawakan yang sangat tinggi Bahkan Shinobu sendiri cuma setinggi siku dari Momo versi dewasa Luffy aja tingginya gak terlalu jauh beda sama Shinobu Jadi udah pasti tinggi Momonosuke jauh dibandingkan dengan Luffy Terus di momen Momo yang tampil dalam bentuk naganya juga Kita dikasih lihat hal itu juga jadi alasan Kenapa para Crow Lao pada ngeluarin senjatanya Mereka Crow Lao mengira naga besar Momo adalah Kaido Bahkan Luffy juga sempat dibikin sedikit bingung Sebelum akhirnya sadar kalau sosok tersebut adalah Kozuki Momonosuke Wah, chapter 1024 bakalan efek sih nantinya Kalau momen Luffy duduk di atas Momonosuke Yang udah bisa berubah jadi naga yang gede Dilihatin Dan mereka akhirnya sampai di atas pulau Onigashima Untungnya minggu depan gak libur Jadi gak harus nunggu lama-lama banget buat tau kelanjutannya Terus karena minggu depan gak libur Jadi spoiler juga harusnya udah keluar besok untuk versi singkatnya Jadi stay tune terus oke Sekiru aja deh buat teriak One Piece chapter terbarunya See you next time Adios di Karamelo Stay safe everyone Salam Animedia